ini udah rolasan dulu ini jadi dibuat kayak gini teman-teman kalau segini ini kusuknya kalau orang yang kecil-kecil ini jadi nanti ini jembur dulu biar kering nanti kalau udah kering tinggal dipasang tuh mas-masnya tadi juga rolasan dulu ini Pak Warsono jadi Alhamdulillah ini udah dimulai motong pohonnya nih teman-teman jadi ini mau ngasih titipan rezeki lagi nih teman-teman Alhamdulillah dari titipan rezeki lagi walaupun dikit gak apa-apa tapi buat tambah-tambah ini nah jadi ada titipan rezeki mas ini ada nih ada 100.000 ini saking hamba Allah saking hamba Allah saking batu retno wono giri ya saking wono giri terima kasih Bapak Ibu nggak tahu dari hamba Allah alhamdulillah udah masih denatur buat renovasi rumah saya semoga hamba Allah dari batu retno dilimpahkan rezekinya amin 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 ini kan udah dipotongin masih ini kali-kali-kali nanti rencana gimana Mas nanti kering langsung dipasang atau gimana gitu atau kapan nanti dikeringin dulu kalau udah kering ya kalau emang ngedanannya ada ya bisa langsung dipasang iya iya oke jadi nanti kalau udah kering kalau cukup pasang gitu lah ya udah udah cukup nanti kalau nggak gitu nanti soalnya anu selak musim hujan itu juga ini mumpung musim kemarau nih teman-teman jadi ini ya jadi ini udah ini kayaknya nanti cukup nggak masih yuk 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 buat teras tahun ini alhamdulillah ya udah dipotongin pohonnya ini banyak ini loh ini kayak jati semua nih gede-gede ini ya jadi itu tuh rumahnya ini udah-udah nanti cukup dananya tuain aja ini buat temen-temen ya udah dibuatin nanti sampai sore nanti ini jadi udah selesai sudah selesai ini teman-teman jadi nih ditaruh disini nanti biar kering dulu dijemur nih jadi jadinya banyak ini ini ada juga buat belandar ini buat belandar yang belakang sana nih banyak ini nah disini juga masih banyak yang disono juga itu Smas nih mas nah jadi dijemur dulu nih teman-teman nih nih dijemur dulu biar kering dulu udah lapuk semua ini penontonnya aneh-aneh kadangnya hehehehe mas gun itu ya di belakang rumah itu rumah siapa nggak tahu aku rumah siapa masuk yuk itu di tekoi rumah rumahnya siapa-siapa gitu lainnya ini namanya Hai dari pemuda ini nanti mas alerah ini kalau lagi istirahat soalnya ini jam tiga teman-teman habis jam tiga nih jadi istirahat kemudiannya di semuanya sampingnya masjid juga nih jadi tadi udah tak kasih minum juga tak beli gorengan juga tak beli es juga temen-temen itu tak taruh depan situ tadi ini tadi yang ngerin cek eh anak-anak muda ini tadi oh iya ini tak bunjukin ini sampai menunggu es buatan mas hehehehe nah gorengan juga tak adalah aku teko sore nih wau ke sini udah rampung nih temen-temen saya cari taruh di sini nih jadi jemburnya harus kayak gini temen-temen kalau kayak gini cepat kering airnya langsung ke bawah gitu Alhamdulillah ya nanti jadi nunggu kering dulu ya temen-temen nanti baru dipasang enggak ucuk-ucuk nanti langsung dipasang gitu enggak kita semua itu juga udah pengalaman temen-temen jadi enggak ucuk-ucuk nanti dipasang gitu enggak jadi nunggu kering dulu nunggu kering baru dipasang ya jadi 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 kayak gini nih keadaan rumahnya nih temen-temen nah jadi sekarang kalau ngapa-ngapain kalau sama net netizen sekarang kudu kudu dikasih info gitu misal kalau beli gorengan nah kebeli es atau yang lain sekarang harus dikasih tahu kalau nggak dikasih tahu masih komen Wah pada nyindir pada nyindir es teh seger es tehnya mana Mas Gun gorengan nah lelah kayak Mas Gun itu baru baru ngonten baru pertama kali lulur Mas Gun kan udah dewasa masalah-masalah kayak gitu yuk Mas Gun udah tahu teman-teman nah jadi tadi udah taplin gorengan es itu juga pakai uang Mas Gun sendiri saya juga nggak pernah motong-motong gitu enggak nah jadi ini rumahnya nih Alhamdulillah ya terima kasih teman-teman semuanya udah bantu mudah-mudahan bisa terlaksana bisa selesai ini terima kasih terima kasih terima kasih